Punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apa Kita punya trauma, kasus hipis Orang yang mendalami ilah 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 Secara intensif Entah itu disebut kalimat soto Orang yang memahami ilah 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 Secara intensif Itu pasti menuju ilmu hakekat Dan menuju ilmu hakekat Pasti ngalami hakekat yang koyal Ini hakekat yang koyal Dan hakekat yang koyal ini mulai meliput Kalau sudah begitu Misalnya ngeteng ya Ketika kulauan mocoh Diskusinya untuk berdekatan Kalijaga bisa jadi jenak Eh saat itu ada sunan dunam juga Kamu susut pakai apa kalijaga Ya pakai Ya pakai syasat Dari Nesiti jenak Daging kamu itu hanya ongkukan daging Nanti itu jadi bangka Dan setelah jadi bangka itu habis Kamu nanti ditulis Tuhan Tidak termasuk yang sujud Ketua Ketua sujud itu Itu bentuk Mika Rugi ke sujud di baduk Jasa Tentu Itu jadi bangka itu Lalu sujud di hakikat itu Rauh sabah 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 Dari Pertama Mereka Tidak Jangan Menanggap Tidak Belajar Tidak 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 selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati misalnya Mbak Ruhin mati, ini aku kan menikmati Allah, wajibah itu mati, mati itu baliknya itu cara orang hakikat kan sangat besar orang mati itu tidak ada, orang hakikat dan orang mati itu tidak ada Ruh ini tersiksa di alam fisik, jadi Ruhi-Ruhi ini tersiksa di alam fisik karena ketemu ini jadati, Ruhi, tersiksa di alam akhirnya pemangannya, kutu kerja piring Jepong tersiksa asal roti memang, tersiksa misalnya kiai pemangannya, kutu pidato, rong jam, tersiksa tersiksa, tersiksa murkurnu, nak butuh makan, nak butuh ngombe, ini gara-gara melok fisik pahamnya? ini ternyata di alam fisik, ketawarnya itu beter kula, kutu itu sejauh, itu guru wakras, maksudnya artinya wakras secara akademi, karena ada referensi, ada marojek wakras secara hakikat, kula itu untuk merasa hakik sambil itu dengan ilmu hakikat artinya saya juga mengalami ilmu hakikat maka ngedikani sekarang kikam, wong ratau mukha sabar rasatnya di ulama entah sekian detik ulama itu harus ternama mukha sabar biar merasakan ilmu hakikat tapi ilmu hakikat itu bisa di logika kan, sebelum sampai secara nusahada paling enggak bisa sampai secara logika ya manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya ruh, dan ruh itu tidak makhluk ya, ruh itu tidak makhluk ketika ruh itu diletakkan di jasad, dia itu tersiksa karena ketika dia ke jasad fisik tidak banyak mengalami keterpisahan dengan yang abadi dia ini yang ke jasad fisik, tersiksa karena dia harus di alam yang kasat masa, alam multi tersiksa ketika dia tersiksa melak ruhin, habir-habir mangane kangela, habirnya lesu mangan pacal ruh gak butuh mangan, perlu dicakat, ruhin gak butuh nyurah butuh gunung kitul barang, nyurah butuh rapi nyurah butuh putuh cinta, nyurah butuh pekatan, nyurah butuh macem-macem paham tapi karena dia nantlek jasad yang butuh maangan, butuh rabi, butuh weduan, macem-macem akhirnya ruh tersiksa suatu saat kalau ruh ini dalam bahasa manusia mati ini dalam bahasa manusia mati ini kakekatnya ruh itu tidak mati dia kembali ke habitatnya ini disebut innalillah kita ini dari awal ya dengan Allah wa inna ilahi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah dan itu diakini betul jadi kalau ruh mati itu ya tidak ada mati terus sekarang itu kembali kembali, karena sudah lama mengalami keterpisahan ini diakini itu terseksa saya saya lama menyesal karena harus hidup bersama kamu rosa ini terseksa karena ngalami alam yang rusak yang panah alam yang pas harusnya rosa itu di alam abadi bukan di sini maka jangan tangisi kematian saya kematian saya adalah kembali nyarno ke habitatnya semenjak itu kematian dianggap kemalam mereka berkawinah karena ngembal Pak cil menikus orang al-mutasawut gasara jenisnya wajah di wujud kena jawa yuk jauh solo ka adhanu jenisnya manunggaling kaulah berkosirawan ngonurukin bapak anak kita ternyata jadi batuk menikmati buku sujud ini supaya nilang jadi seksini terlalu sahur jauh 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 ceb politik por jauh 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 Biasa mereman tidak debat ilmi Mereka modern Bisa di Jogokya rasalah disini di Umar Bisa di Umar itu sahabat Dia tidak debat atau milih Atenanya ya Rasulullah Biasanya dia tidak ilmiah Mantar reman pasal rukat Terus jadi sahabat Debat dan milih matah Ini mesejanya Jadi orang Yahudi jalan keputusan Nabi Orang keputusan Nabi J βjie mamang ya ternang keputusan Nabi Dalam cehita Jutta juniawi Tak kutbutnya aliy Ya Ali aku mau Somak ngkede nabi muhammad Jika ikut putusan pada maman Caga p opponent icalis keputusan persiskan d Chance Atau mas Ampah ma stance Muhammad Tidak kut minut Menggere nämlich N inic Ente dir Baju Bawa uang orang-orang mantan intelektual atau intelektual kan berapa yaudji berpercaya nanti yang kamu lalu itu ada yang menghidupkan tidak percaya nanti yang dipercaya nanti tidak percaya nanti itu muslim jadi itu gustur ya ini gustur dan juga gustur jadi tentu melihat jadi ini Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sekses ini ini gustur wong pinter mimpin ratus ukses wong pinter gampang maklumnya saya bisa lihat desiknya wong pinter saya ini pacar saya janganlah jenis-jenis besok berkata woi rumputnya terus malah gali di sini nilainah suku usiawat minan iya kau seorang pelaturan iya paham ya rumputnya sehingga cara pandang Siti Jenar itu masuk betul ini pemikiran para santrinya kemudian yang ada artinya kemudian yang ada artinya itu roh perjalanan roh perjalanan roh diartikan inna lilah wa inna ilaihi roh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmatikulillah nah kemudian sekarang sama tak tanya misalnya ini latihan ilmu hakekat wa mahyayalan penguripan engsun kalau engsun itu artinya fisik atau dasar itu keliru besar karena dasar tak pernah hidup yang hidup itu roh paham ya sekarang artinya wa mahmati itu apa kematian engsun kalau roh itu enggak pernah mati berarti kematian itu adalah keterpisahan dengan yang Agung atau yang Aba dan semuanya itu lillahi roh bil jika mereka mengatakan kematian itu satu pesta malah kadis bilal kita kok iya bilal ketika murid-muridnya nangis rugafe mati bilal ini seneng lagi bedan nalpal akhidbah muhammad dan wakhidbah enggak enak mati malah seneng kok ketemu kekasih sebab itu kematian enggak pernah jadi problem bagi mereka ting sholat ting menempuh ilmu hake tapi ilmu khasiat kayak ini tuh yang diakini Siti Jenar diakini Jalaujil Rumi diakini para wali-wali wakhidil wujud dulu seh Hussain Sintan Al-Halb Al-Halb itu kemudian melahirkan praherah syariat praherah apa? syariat sebab itu wali tongok oke Siti Jenar benar dalam filosofinya tapi harus dibunuh karena menjadi praherah syariat sama dengan yang dikatakan Nabi itu Jenar tapi menjadi praherah syariat akhirnya disomasi oleh Umar Rodiawaru jadi sebetulnya sama pola-pola ceritanya sama intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal apa? syariat ini kalau saya balik contoh paling gampang itu pisang uang namaan gedang kulitnya tetap dibuat tapi mau mau gedang dari awal rosa kulit rasidu dari gedang paham ya meskipun apa yang dipanggil dibuat tapi tinggal tidak bisa mbaikan pisang dari awal tanpa nama wakh kekeringan 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 bisa terus pentingnya syariat lagi begini makanya penting nanti bek wali-wali syariat yang bintar berdunan kekeringan kekeringan Hai hantikan diadah syariat itu udah umpun kususir usai contoh paling gampang atau pornografi pornoaksi itu jenisnya diomongin dulu ngakak-ngakak deh dari pengiran dari piirsa kenapa pengembangan roh arah tentara yara rasa kelambinan mengurang gunanya kalau yang paling penting tunaga ruang kenapa ke kelambinan barang pengembangan orang pengiran tetap tetapi teori rata kelambinan ini tinggul dengan melani nampak jowin isa nangkiran sesat kiri nama-nama kira-kira bingan jenak beri senang ke cerita ini pentingnya ngaji deh bencana ngerti variasi riwayat kemudian kita orang saya terutai apa kemudian kenapa menjadi aliran wakadil lalu kita-kita ini ya kita-kita ini kan orang sayang mangkuh manung sarat wakil kita juga kampian kasih tiram kramat model atau di pun itu u alive chapter matur di penuh kujua ketiimes tongkoh setiap pengaruhi menurun orangsariti compromise itu banyak kriminal tawksitnya sungguh jelas melalui gijik pekerete kentang dulu dia trait ingin setengah jatah untuk dibogessean kaki ini menirau salat keramat pada ngambungan wong salat 4 waktu kamu tahu keramat ngaku dua utang-tangga ini keramat apa ini sembunuh ngawar ngawur suan suan piran meriah melengkari atnya jadung hakikat nama bahaya bahaya sekali itu bagi perjalanan agar karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat cara pandangnya mesti sama kalau nanti ketemu murid yang ikut aliran Siti Jurnar dia tidak seolah tidak apa hidup di satu tempat padahal dia bisa baca-baca dulu pernah mau duduk Mekah, pernah di Irak yang meretakkan para kiai kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu ya makasih lelah ketemu bertahpang ya jenis itu sebab tapi teman-teman waktu itu berata arah ini bukan sahabat tidak biasa mawan lelah rasa kenal jenis ini kan tidak kenal dan tinggi lelah itu biasa mawan lelah itu pernah mengajari-ajari ketemu muncul ke nendunnya nanti ini leak load 5 kebijakan bladart sambil menjadi orang hakikat yang mati ya mati saya saya itu saya 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 kodoh disini kodoh kabe, nah nyuruh ilmu hakikat itu kan sama semua, sama semua, tadi makanya itu tadi, logika hakikat itu begitu ya, roh itu ditiupkan oleh Duhan ke kita, kemudian roh karma ikut alam fisik, alam jasad, roh mengalami yang kita alami, ketika roh mengalami yang kita alami, dia tersiksa, nah ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Duhan, ini disebut inna alillahu wa inna ilangki, nah jasad ini kemudian menurut alam khakikat tidak ada gunanya sama sekali, hilang di telan tanah, nah kalau begitu jasad ini nambunggwa gula gulan, ku speed batuk pulau tanggok suju tangan pulau, tiba buktin tangan eme serahono jadu om esora, mulai dari sieti jener, tanya waktu budu kayak kalian yang punya acaran budu begitu, ya.. tentu saja, malah rasu panes nanti, mulai nanti Jokoh teman matanya ngamak, katanya omohan, ngelohur ada dinti, haha, tapi yang nggak disadari sieti jener, ya itu tadi, inti dari ilmu hakikat bukan tunduk sama kersana Tuhan kalau sudah tunduk pada kersana Tuhan, kalau kersana Tuhan roh kita harus di jasad dan wujud jasad kita yang juga karena kehedak Tuhan, kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehedak Tuhan, engkau yang kari sementara wujudnya roh, enggak kamu yang kari, apa wujudnya jasad ya bihiroh datillah, wabi masyiatillah wujudnya roh, ya bihujudit masyiatillah, wabi roh harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehedak kenapa kamu ingkari berarti kamu ingkari kehedak menung kehedak makanya kakekat yang pertama saya ini itu pasti khayal tapi di jendak itu kakekannya baru yang sampai khayal tidak dia tersesat tersesat sebenarnya kalau sudah kakekat beneran itu enggak perlu khayal begitu artinya yang perlu khayal jasad kita sengsena jantor Allah Bunani ini tetep iewahnya wujudnya karena kehedak Allah juga kita harus terima apapun kekurangannya apapun kenaifannya ironisnya harus kita terima ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masih atin masih atin begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masih atin meskipun ada teori-teori roh yang lebih valid lebih valid misalnya begini tadi Nabi di suatu saat ininya terputus karena perang itu itu agak nabi terima kasih dan di sini ini nabi oleh Nabi jadi Nabi sendiri katanya sering mengatakan ilmu hakikat hal lagi ila usbukun utmiat wafi sabi lillahi malahi itu berkurang terima fisik bentuk fisik jari jemari sing dipetir berjalan tapi nak kuih kuih sabi lillahi kuih baliknya gak dikasih kenapa para sahabat ketika disincang ketika putus tangannya putus khabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang karena jasad kita ini kan ilah sabi lillahi menuju jalan Tuhan sekali dia sudah terluka bisa beli lagu sudah menemukan formatnya teori Tino bisa menemukan formatnya paham berapa malahnya Allah itu berarti goblok paham apa makanya nabi lillahi kan ya itu sudah itu sudah ketemu formatnya ketika rohnya para suhada nanti kembali ke Tuhan yang ketemu formatnya lagi ini disebut walah tak puluh lima yuk salufi sabi lillahi ampat dia gak mati sesuai formasi awal yaitu roh kembali ke Tuhan dan dasar ikut mengawal itu nabi kadangnya pakai ilmu hakikat hakikat begitu melalui berbalik matur kulon ungkis mulai umur selawet tahun Novo Bintang kulon ngasih gada penyakit dan ekstrim penyakit saya sampai saat ini kalau nak ngobat nggak lebih 50% ini karena saya tetap berdikir misalnya seorang sari atau berubat tapi seorang hakikat keberadaan saya di alam ini penting sehingga aku kepengen ngurit tak bila-bila ini ngantai anta atusan juta jangan-jangan penting mati sehingga kita berubat yang mau ya secara nabi ini nabi kan berubat dan berubat sekali kamu mengamati dengan visi hakikat coba sekarang nggak pakai logika hakikat pakai logika dari atas saya ini misalnya asetnya 10 juga misalnya enggak saya punya aset tapi misalnya aku rukin awal atau dipengaruhkan oleh masa depan soalnya gue pulau kan seorang teori di masa misalnya pulau rukin ini kere di duit 10 juga aset tujuan saya sembuhkan supaya aku bisa sembuh sehat enggak bisa terjauh untuk anak tapi karena saya sakit nanti operasi 10 juta operasi 10 juta orang aku rebera mesti sama risi yang pemerintah di 10 juta tante dan berubat ke malah jelas raih sama risi dan anak ngurut penting matiku ya tiba-tiba sekarang wali-tiba risi langsung sementara anakku mari dibiayai 2 juta rung mesti mari 12 juta mesti yang bisa artinya ada jaminan kalau berubat itu secara sisi ke depan lebih baik lagi soalnya malangnya teknologinya enggak jelas akibat positifnya misalnya tetap lumpuh duen teori loh bapak artinya apa teori hakikat tetap lebih benar bahwa hidup itu gak ada artinya semua itu gak ada artinya berubat apa bapak berubat semuanya ada ada teori lebih tinggi sehingga kalau kita tengah-tengah aja tengah-tengah 100 pulau misalnya lorok yang berubat kesti separuh kalau ngelakon ini syariat tapi sebagai pulau lama kaya-kaya seperti separuh kalau ngelakon ini kok jadi bro tetap buat ngarabat status kesehatan tapi orang-orang berubat wong-wong yang ngelak tapi memang faktanya tuh begitu orang-orang kaji nabi kadang-kaji nabi berubat kadang-kaji nabi ini tersincang ngerti kekuyona wakil lagi illa usbohon utwiyyat beneramudri disini gak melomah elok nah bukti bahwa jasatnya begitu enggak penting kaya sayyid Hamzah kalau sayyid Hamzah nganggup waktunya bener-bener akaruban kalau teori sini jenar itu benar teori jalan lupi benar teori nya ya orang-orang rasolatnya oke benar calang analisis ketika sayyid Hamzah dinyatakan mati oleh manusia oleh hukum manusia dinyatakan mati karena dia sudah bergerak dalam teori hakikat yang rohnya sayyid Hamzah sudah dikhawatili Tuyur dan Kudrin rohnya sudah diambil Tuhan tidak mati paham ya ketika rohnya sayyid Hamzah sudah diambil jasat ini sudah tidak punya rasa sekarang secara syariat kasat mata kita tahu orang jasat tidak diinfuse di sayyid-sayyid dioperasi orang-orang orang-orang rasolat apa makanya sayyid Hamzah bisa jasat itu lebih gampangnya di inokot dioperasi dibius saja terus tidak kerasa apalagi rohnya sudah diambil jasat ini bayangkan ketika sayyid Hamzah itu sudah diatas kemudian jasat itu benar-benar penting kemudian jasatnya saya hamzah kan dicincang oleh wahi ketika rohnya sudah diambil kan hamzah tidak bisa merasakan berarti saya ambil bui-bui waktu wakti cik bintu ini gabus itu dicincang paham ya lho ini ketenang artinya ketika pandangan manusia ibadah kepada sayyid Hamzah karena dicincang dimutilasi oleh wakti 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 tidak ngalami pak sinter sayyid Hamzah tidak ngalami apa karena rohnya sudah bersama Tuhan dan isawai sayyid Hamzah malam kuwi-kuwi wakti dikobrol ke gabus lebih tinggal nah nak monorak mirip makanya ke dalam hal ini itu dalam teori roh itu sebetulnya Siti Jinar tidak sesat dalam teori roh tapi jangan katakan itu penemuannya Siti Jinar Siti Jinar itu terlambat sebelum itu ada Huzan Al-Hallat sebelum itu ada Jalaluddin Rumi sebelum itu juga ada Sohabat ada Nabi cuma cara aplikasinya Siti Jinar melenceng jadi jangan kata-kata kampuk-kampuk itu bapak Siti Jinar itu malah goblok meneng Siti Jinar itu usah anot pak aminnya besokan apa? masak anot nah teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus ketika Yesus misalnya secara lahir dicincang dimutilasi diapakan oleh orang Yahudi sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan kembali ke Tuhan Bapak Natara Kristen Natara Islam kembali dengan pengihan antikan itu ya itu ada aja masalah kata-kata kakikannya dia tidak dicincang tidak dibu adekan iya lah tentu menurut Islam yang dibunuhi Yudas atau siapa itu yang yang masuk Bialu tapi sama sebutnya teorinya sama kalaupun iya nggak ada masalah oke kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Yudas sekarang yang Isakariah dan Yahya Isakariahnya itu dicincang sekali orang Yahudi matinya dimutilasi tapi dia nggak apa-apa karena ketika beliau dicincang rohnya sedikit hampir ini rumah nontonan sehingga rotok kendal mati paham kan ya tiba-tiba maksudnya ini ngomong pelajari nggak mati itu gak problem ya mikir kalau uret uret berhasil udah ini berjaman paham ya kaitan Lailahilwa ini nanti semuanya sama kaitan sama Nabi Lailahilwa ini nanti ujungnya sama dengan Lailahilwa itu juga seterusnya misalnya Yahya kalian cintai Zakaria ketika Tuhan ditanya jadi semuanya alam malakut inginan ditapak ya roh ya Allah Yahya dan Zakaria itu kan haba bilang engkau ketika dicincang kan jangan biarkan ini Yahya Zakaria di aku itu ragu belok dari pengirahan seduruhnya ini dicincang jasa seuruhnya begitu juga nih kasir-kasir kamu lihat wa Maryam Sayyida Maryam yang istrinya veron itu kan dia iman sama Nabi Musa Asia ya Asia Imroati nama veron Asia Imroati veron ya itu kan dihukum oleh veron ketika mau ditumpahi nama batu besar itu Allah ketika di pengirahan ya Malaikal Muti cepat ambil rohnya sebelum diunjami batu besar terus rohnya diambil sebab itu dalam hukum Tuhan Tuhan itu tidak merasa bahwa Tuhan membiarkan Asia membiarkan Hamzah membiarkan Yahya membiarkan Zakaria dalam hukum Tuhan semua orang ini roh-roh terhormat akhirnya di angkut Lori di sini malah tidak berbocok kemudian roh ini kemana? roh itu sudah menyatu dengan kalimat Taufik, mesti roh itu bersaksi ini disebut alam roh ketika Allah tanya alas itu dirobdikum, mesti mereka jawabnya karena alam roh tentu lebih mudah bersaksi akan keberhadiran dan keeksistensi Tuhan ketika kalimat Taufik sudah menyatu kayak begini, itu mesti kalimat Taufik, mesti langsung untuk suara, itu dimaksud Nabi, mustaikinan biya kolbu, mukhlison biya kolbu, arti itu kolbu kan nggak bisa kamartikan jantung atau liver, kayak teori modern sekarang misalnya, kolbun itu apa? dari kiai kolbun itu jantung, maka itu bisa ke liver, lana liver, bokabidun, itu lakal-akalannya bagaimana paham ya? biasa kolbun, fikrun, aklun itu sesuatu yang mis-mister roh ini kemudian dengan kalimat Taufik tidak menyatuh disebut mukhlison biya kolbu, ada tiket kemurnian, hubungan roh dengan kalimat Taufik nah kalau begitu pasti tak orang jantung, karena nggak mungkin kalimat Taufik kok di nerah di nerah nah ini memang masalah-masalah hakikat, uang sih nggak tahu ketualangan hakikat, memang orang yang sering bingung bakas duit, bayar kredit, hutang jatuh tempat, orang kan melaknikir, itu kemurus, itu ikut mikir duit duit selamat menikmati selamat menikmati